Intro Senin 23 Januari 2023, Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Masyur bin Hafidz melakukan kunjungan di Dewan Pengurus Pusat Robi Toh Alawiyah. Beliau adalah putra dari Mufti Tarim, Almarhum Al-Habib Ali Masyur bin Hafidz, sekaligus keponakan dari Guru Mulia Saidil Habib Umar bin Hafidz. Saidil Habib Abdurrahman bin Hafidz mengawali kunjungannya di Maktab Daimi, sebuah lembaga pencatat nasab para Alawiyin. Habib Abdurrahman sangat mengapresiasi kinerja dari Maktab Daimi yang konsisten dan sangat berhati-hati dalam pencatatan nasab para Alawiyin. Dalam kunjungannya, Habib Abdurrahman didampingi Habib Ustaba bin Sahab dan Habib Usamah bin Sheikh Abu Bakar dari Lombok. Dalam kunjungannya, Habib Abdurrahman disambut oleh Habib Ahmad Al-Atos selaku pimpinan Maktab Daimi Robi Toh Alawiyah. Salah satu gelar yang disandang oleh ayahanda beliau adalah Anasabah, sebuah gelar yang disematkan kepada tokoh yang menggeluti pencatatan nasab para Alawiyin di Hadromot. Ayahanda beliau dikenal sebagai salah satu pemelihara pencatatan nasab para Alawiyin di Hadromot. Dengan berbekal hal ini, Habib Abdurrahman sangat mengapresiasi Maktab Daimi sebagai satu-satunya lembaga pencatatan nasab para Alawiyin yang ada di Indonesia dan menjadi rujukan di seluruh penjuru dunia. Habib Abdurrahman juga berkesempatan menambahkan siusilah nasab keluarga beliau yang ada di Hadromot. Dari Maktab Daimi, Habib Abdurrahman dan rombongan didampingi Habib Ahmad Al-Atos mengunjungi kantor Dewan Pengurus Pusat Robito Al-Alawiyah. Dalam kunjungan ini, Habib Ahmad Al-Atos menjelaskan para muasis Robito Al-Alawiyah. Al-Fati, Al-Fati. Habib Abdul Rahman dan rombongan berkunjung ke studio Nabawi TV untuk berkesempatan mengisi program wawancara eksklusif Nabawi TV. Setelah syuting program di Nabawi TV, Habib Abdul Rahman melanjutkan kunjungan di lokasi yang lainnya. Nabawi TV melaporkan.